Intro Divock Origi nantikan kesempatan berdual dengan Romalukaku di Derby della Madonina Derby della Madonina antara 9 versus Inter Milan Di musim depan akan jadi momen menarik buat Divock Origi dan juga Romalukaku Kedua pemain tersebut adalah ujung tombak baru bagi masing-masing tim Inter lebih dulu mengumumkan peminjaman Lukaku dari Chelsea Sepekan berselang giliran Milan yang resmi menetangkan Divock Origi dari Liverpool Salah satu derby yang bersejarah dan terpanas di Italia itu rupanya akan sangat dinantikan oleh Origi Pemain 27 juta tersebut menantikan duelnya di lapangan melawan Lukaku Mimpinya tersebut bukanlah isapan jempol belakang Sebab Origi bisa berharap banyak dapat jadi tumpuan rosneri di musim depan Divock Origi menghabiskan waktu yang tak menyenangkan bersama Liverpool Dari tujuh musim bersama The West Ia hanya bermain total 107 kali khusus di Premier League Origi bukanlah pilihan utama Jurgen Klopp di squad inti Pemain tengah sebelah ilgi yang tersebut lebih diandalkan jadi pemain pelatis Tak heran jumlah pertandingannya pun sangat sedikit Kena di demikian penggemar Liverpool menyukainya karena kerap mencetak gol-gol penting untuk Liverpool Alasan lain yang membuat Divock Origi sulit bersaing adalah cedera otot yang menimpannya Beberapa kali cedera tersebut kampuh dan membuatnya menepi untuk waktu yang cukup lama Di luar ada banyak pembicaraan tentang cedera saya Namun saya telah ambil bagian di Liverpool Terutama saat berada di lapangan Kata Divock Origi pada guys satu lost part via gol Bagaimanapun cedera membantu saya untuk kembali lebih kuat Saya kini merasa hebat karena secara fisik saya merasa memiliki kendali maksimal atas diri saya Ujarnya lagi Divock Origi boleh berhadap nasibnya berubah ketika memilih pinangan AC Milan Sebab peluangnya bermain sebagai pemain inti pun terbuka lebar Saat ini Milan hanya punya satu pemain alami yang bermain di posisi penyerang tengah Pemain yang dimaksud adalah Oliver Giroud Tentu saja persayangannya akan jauh lebih ringan daripada di Liverpool Giroud sudah dimakan usia dan bisa jadi kesempatan Origi untuk jadi ila baru di San Siro Peluang jadi pemain inti sangat dinantikan oleh Origi Terutama ia berharap bisa turun di derbi Della Madonina Meluang Inter Milan dan berdua dengan Romelu Lukaku Saya sudah tak sabar menghadapi Inter Di sana ada Lukaku Yang merupakan pemain hebat ungkatnya Lukaku adalah nilai tambah untuk seri A Yang tentunya akan menangkan bisa bertanding melawan dia tutupnya Terancam tertikum A9 gelar pertemuan dengan agen Charles di Ketelair Klub seri A9 dilaporkan siap untuk memenangkan transfer Charles di Ketelair Rosneri dilaporkan menggelar pertemuan dengan sang agen baru-baru ini Ketelair menjadi salah satu prospek panas di perusahaan transfer kali ini Kelainan 22 tahun tersebut ditaksir oleh banyak klub Usai ia tampil menawan di klub Bruch A9 diketahui sangat meminati di Ketelair Stefan Pioli ingin sang pemain jadi bagian dari tim Rosneri di musim depan Fabrizio Romano mengklaim bahwa Milan mulai mempercepat proses transfer ini Mereka sedang memupayakan agar transfer ini bisa lekas kelar Lapar itu juga mengklaim bahwa AC Milan mulai mempercepat langkah mereka Karena saat ini transfer di Ketelair Rawan di Bajak Sang gelandang dilaporkan sedang intens didekati oleh dua klub EPL Mereka adalah Arsenal dan juga Leeds United Kedua tim ini tergoda untuk memboyang sang pemuda ke Inggris di musim panas ini Jadi mereka mulai membujuk sang pemain untuk pindah Menurut laporan tersebut, Milan Oga kena tikung dalam transfer ini Sehingga Rosneri mulai bergerak untuk mengamankan sang gelandang Mereka mengundang agen sang pemain ke Milan baru-baru ini Mereka menggelar pertemuan pat mata untuk membahas transfer ini Milan meminta bantuan sang agen untuk memenangkan transfer ini Sang agen dilaporkan siap membantu Milan mewujudkan transfer ini Menurut laporan yang sama, Milan bisa sedikit bernafas lega Karena dikit-lar mempertaskan bergabung dengan AC Milan Namun Milan harus bergerak cepat karena Arsenal dan juga Leeds United ini Mencoba mencapai kesepakatan dengan klub Broch untuk transfer sang gelandang Oliver Giroud nyaris pindah ke Inter Milan tapi gagal Mereka bilang tak punya uang Oliver Giroud jadi bagian penting dari skot A9 musim 2001-2002 yang lalu Giroud nyaris bergabung dengan Inter Milan pada Januari 2020 Tapi gagal karena Inter Milan tak punya uang lagi Milan bertangkan Giroud dari Chelsea awal musim lalu Ia dibeli dengan harga 1 juta euro Walau usianya sudah tak lagi muda, itu adalah harga yang murah jika melihat kontribusi Giroud Giroud mencetak 11 gol di Serie A untuk Milan dari 29 laga yang dimainkan Giroud mampu memutuskan ketergantungan Milan pada selatan Ipemovic Giroud mampu mencetak gol pada momen-momen krusial Giroud akan dikenang sebagai pelawan Milan dalam meraih skudato Serie A 2021-2002 Namun momen tersebut bisa saja tak terjadi jika Giroud pindah ke Inter Milan pada 2020 Pada musim 2019-2020, Giroud berada dalam situasi yang sulit Saat itu Giroud adalah pelapis demi Abraham di depan Situasi itu membuat Giroud ingin pindah dan punya dua tawaran dari Italia Saya tak bermain reguler di Chelsea Saya adalah penerang pilihan ketiga, jadi saya mencoba mencari solusi dengan Frank Lampard, manajer Chelsea saat itu Kata Giroud dikutip dari Football Italia Menurut Giroud, Lampard siap melepasnya jika mendapatkan pengganti Pada akhirnya Giroud bertahan di Chelsea tapi hampir saja menjalani kesepakatan dengan Lazio dan juga Inter Milan pada Januari 2020 silam Saat itu klub-klub dari Italia sangat tertarik pada saya pada satu momen Inter bilang pada saya bahwa mereka tak punya uang untuk ngontrak saya Saya sudah melakukan segalanya untuk pergi, tegas Giroud Lazio juga tertarik pada jasa Giroud, bahkan dia sudah berjumpa dengan Iglitare sebagai direktur Lazio Tapi tak ada kesempatan yang tercapai Lalu Giroud juga hampir bergabung dengan Tottenham Homo Sport pada era manajer Jose Maurino Saya sangat ingin pergi sehingga saya bahkan bilang pada Lampard bahwa saya akan bergabung dengan Tottenham Homo Karena saya tahu bahwa Jose Maurino menginginkan saya, kata Giroud Pada akhirnya, saya pikir itu akan sulit karena saya pernah bermain untuk Arsenal Takdir ingin saya berada di sini mengenakan seragam A9, tegas penyerang asal Pracis tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!